Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Berikut ini saya akan bagikan kepada Anda Cara mematikan laptop atau PC Baik Windows 10 maupun Windows 11 Dengan menggunakan keyboard Jadi bagi Anda yang mungkin sedang mengalami Suatu hal yang mengharuskan Anda Mematikan laptop atau PC Anda Tanpa mouse, tentunya tanpa keyboard Yang saya maksud di video ini Maka Anda bisa ikuti langkah Di video ini, dan tanpa berlama-lama Lagi langsung aja ke tutorialnya Oke, disini sudah ada Layar monitor PC saya, kemudian ini adalah Keyboard, nah sebelumnya itu saya juga Sudah melakukan Uji coba di laptop ya, sama aja Di Windows 10 maupun di Windows 11 Nah jadi teman-teman kalian itu tinggal Tekan aja disini Windows dan X ini ya Jadi kalian klik Windows dan X seperti itu Langsung aja, kita Langsung praktekan ya teman-teman Jadi Windows X, nah nanti akan muncul Tampilan seperti ini Nah kalau sudah muncul tampilan seperti ini Kita hanya menekan tombol U saja Nah ini kan ada tombol U ya Nah ini Kita bisa langsung klik aja sekali Nah nanti akan muncul lagi Seperti ini ya teman-teman Pilihannya Ada sign out, kemudian slip, shutdown, restart Nah teman-teman bisa langsung pakai aja Tanda panah ke bawah ke atas ini ya Untuk memilih settingannya Misalkan ke bawah seperti ini Nah ini shutdown ini Mengklik OK nya tinggal klik aja Enter disini Kita klik enter Nah maka dia akan mati Seperti itu Nah mungkin itu saja teman-teman Untuk video kali ini Cara menonaktifkan laptop maupun PC Menggunakan keyboard Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih